Stasiun Kedundang menjadi salah satu stasiun penghubung untuk kereta api bandara Yia. Sampai saat ini masih terus berlangsung pembangunannya, walaupun masih dalam beberapa tahap, jadi belum selesai sampai saat ini. Ada informasi baru lagi, kalau nantinya di stasiun Kedundang ini akan ada lagi tambahan satu trek atau satu jalur utama. Jadi, waktu ini sudah ada dua jalur utama, dua trek utama, dua jalur rel yang ke bandara Yia, dan akan ada lagi satu jalur. Jadi, satu jalur ini termasuk satu jalur yang utama. Jadi, di sini ini adalah jalur persimpangan yang nantinya akan dibangun lagi. Jadi, ini trek ini, aku dari barat ya ini. Jadi, dari barat ini ke arah timur. Nah, di sini. Ini adalah lokasi persimpangannya untuk trek yang baru. Nah, ini bisa dilihat. Di sini ya. Jadi, ini belok ke kiri. Ini adalah untuk tambahan satu trek lagi. Nah, ini yang di sebelah kanannya ini adalah trek utama yang saat ini. Dan ini adalah jalur atau persimpangan trek yang akan dibangun lagi. Jadi, ini nantinya akan ke timur. Dan di jalur ini nanti ada lima. Tiga jalur utama dan dua jalur yang ke bandara Yia. Tapi untuk pembangunan saat ini baru sampai di persimpangan ini. Nantinya akan lurus ini ke timur. Jadi, sepertinya informasi yang aku dapatkan saat ini. Nantinya bangunan yang baru dibangun itu, itu akan dibongkar lagi. Kita tunggu saja untuk perkembangan pembangunan selanjutnya. Nah, ini kalau dari arah timur, itu ke barat ya. Kalau dari arah timur, ini seperti ini. Jadi, ini persimpangannya di sini. Menuju jalur utama. Trek tambahan menuju ke trek yang utama. Jadi, kemungkinan nanti yang di jalur ini saja kemungkinan. Ada lima jalur. Jadi, nantinya jalur tambahan ini nanti akan belok lagi ke jalur utama yang lama. Jadi, mungkin seperti itu. Akan aku usahakan untuk bisa update terus ya. Untuk pembangunan yang berada di stasiun kedundang ini. Karena memang masih banyak yang perlu dibangun di sini. Jadi, untuk peron-peronnya juga belum dibangun. Kemungkinan nanti untuk tahap-tahap akhir. Oke, itu tadi informasi yang bisa aku bagikan kepada kalian untuk saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih sudah menonton videoku kali ini. Sub indo by broth3rmax